Anak-anak di berbagai tempat sangat mengemari bermain gadget, terutama untuk mengisi waktu senggang. Namun di sejumlah daerah di Kabupaten 50 Kota, permainan tradisional meriam bambu masih dipertahankan, meski tak lagi menggunakan bambu karena telah dimodifikasi. Hingga saat ini permainan meriam bambu masih disenangi dan dilakukan sejumlah anak-anak di Kabupaten 50 Kota. Di antaranya, anak-anak di Nagari Sungai Ipuah, Kejamatan Larih, Sago, Halaban, Kabupaten 50 Kota. Permainan tersebut masih terus dilakukan, terutama saat bulan suci Ramadan. Jika dahulunya permainan meriam yang mengeluarkan bunyi keras menggunakan bambu, namun saat ini telah dimodifikasi menggunakan kaleng yang disusun berjejer dan disatukan menggunakan lakban. Untuk satu meriam bisa menggunakan 5-7 buah kaleng bekas susu cair. Sementara di bagian bawah meriam menggunakan botol plastik. Sementara untuk memicu atau pematik api menggunakan pematik korek api. Selain itu juga digunakan spirtus yang disemprotkan ke bagian dalam meriam. Untuk memainkannya cukup mudah. Meriam modifikasi yang telah siap dirakit disemprotkan cairan spirtus di bagian dalam. Setelah ditutup dan ratakan dengan cara kocok, meriam modifikasi siap dimainkan. Tidak saja di negari sungai ipuah, selama Ramadan biasanya permainan meriam bambu modifikasi juga dimainkan anak-anak lainnya di Kabupaten 50 Kota maupun Kota Payakumbu. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!